Sampai di level 97 ribu merupakan target yang dalam range-nya si Bitcoin ke depan ini Yo guys, fase penting dari Bitcoin ini sudah di depan mata Kemudian sahabat Black Swan kita juga berbicara mengenai meme coin itu adalah penyelamat Di bullruns kali ini dia punya peran yang luar biasa penting Seriously, meme coin ini punya peran besar dibalik jokes-nya ataupun spekulasi yang mengiringinya Dan kenapa meme coin ini penting? Kita akan discuss kali ini So guys, let's dive in my friend Welcome back everyone to Black Swan Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini Sahabat Black Swan sebelum saya lanjutkan saya ingin mengingatkan bahwa konten-konten di Black Swan ini bukan financial advice Baik sahabat Black Swan mengenai fase penting dari si Bitcoin ini akan kita bicarakan dulu dia disini Karena untuk sekarang ini beberapa indikator seperti yang saya katakan tadi ya Yang pertama itu saya ambil dari archive disini Bitcoin archive Bahwa untuk Google search for Bitcoin ini telah terjadi kenaikan lagi disini Dan ini sudah merupakan pertanda menuju ke bull market levels Dan dimana artinya para retail itu sedang mulai berdatangan ke aset Bitcoin ataupun kripto pada umumnya Sahabat Black Swan Dan saya juga perhatikan langsung ini dari Google Trendnya disini Untuk topik Bitcoin ya, cryptocurrency disini Saya mengambil yang worldwide disini Bahwa trend untuk pencarian Bitcoin ini sedang naik teman-teman Dan ini saya menggunakan timeline yang paling lama disini Dari 2008 to present disini Ada memang mirip-mirip ya kejadian-kejadiannya Ketika dia terjadi penurunan itu di bear market Kemudian di menjelang halving itu dia terjadi kenaikan Jadi kita melihat ini sudah hampir mengikuti pergerakan yang di 2021 Ketika puncaknya disana Dengan level skor pencarian Bitcoin itu di kisaran 70-68 Tetapi tidak sampai seperti spike yang terjadi di 2017 ya Sahabat Black Swan sampai menyentuh level 100 Dan apakah Bitcoin Spot ETF ataupun narasi-narasi lainnya ini Akan membawa Bitcoin ini terjadi kenaikan seperti yang terjadi di 2017-2018 Itu pertanyaan kita kali ini sahabat Black Swan Kemudian tidak lupa juga ini ada pembanding disini dari Zero Hedge Mengenai pencarian AI dan Bitcoin sahabat Black Swan Ini sangat menarik untuk kita perhatikan Karena narasi AI ini sedang luar biasa hype di luar sana Terutama ini wilayah United States Dan dia menampilkan ini 2004 to present disini Dengan tren pencarian AI itu melampaui Bitcoin Yang artinya ke depan ini Narasi AI itu akan terus berlanjut sahabat Black Swan Jadi untuk kalian yang sudah punya beberapa altcoins di crypto ini secara spesifik Di altcoins crypto itu tinggal tunggu saja Jadi kita disini masalah sabar saja untuk melihat ini Kapan dia akan spike-spike seperti itu ya Untuk pergerakan dari AI crypto dan Bitcoinnya juga sedang dalam posisi trend naik disini Oke dan kalau kita perhatikan juga salah satu indikator disini Ini datang dari PVEC disini bahwa ada 1,4 miliar USD ini sudah pindah ke Coinbase Disini saya meng-highlight bahwa someone is buying big time Jadi ada inflow yang masuk ini ke Coinbase Dia mengapain uang segar ini masuk Tentu saja membeli dia menurut saya disini sahabat Black Swan Kemudian mengenai up and down ya harga si Bitcoin ini Berdasarkan data leverage ya disini Untuk Bitcoin ini mencapai ke 72.300 saja ini sahabat Black Swan Akan ada likuidasi sebesar 3,6 bilion Jadi orang-orang yang pasang short disini Kemungkinan besar disapu disini apabila Bitcoin sampai ke 72.300 dolar Dan itu tampaknya akan digas ini sahabat Black Swan Jadi kita tunggu saja ini Jangan-jangan Bitcoinnya malah tembus sampai 73 ini setelah ini sahabat Black Swan Kemudian apabila kita perhatikan katalis yang berikutnya disini Atau indikator yang menarik berikutnya disini Mengenai paset penting dari si Bitcoin ini adalah Pertanggal 27 Maret di 2024 ini ada minat yang meningkat 4 kali lipat Daripada yang bisa disupply oleh miners terhadap permintaan si Bitcoin ini Sementara untuk produksi dari para miners disini hanya 850 Sementara Bitcoin yang di purchase oleh ETF atau demand dari orang-orang yang membeli disini Jadi ini thanks kepada Angga Andinata dan Gayatri disini yang menampilkan data ini sahabat Black Swan Kemudian apabila kita melihat disini Mengenai pergerakan Bitcoin yang 2 bulan Saya senang melihat yang time frame panjang disitu sahabat Black Swan Karena kita bisa melihat jelas ini pergerakannya Kalau time frame pendek itu kita kadang-kadang dibikin goyang gitu hati kita Tapi kalau kita lihat ini dengan visi yang low terms Ini dengan candle 2 bulan disini untuk si Bitcoinnya Kita sudah berada di Golden Cross disini Seperti yang pernah terjadi di 2015 Dan memang sahabat Black Swan apabila kalian perhatikan disini Untuk time frame 2 bulannya Untuk pertama kalinya Bitcoin ini tembus di bawah EMA yang biru ini ya Sahabat Black Swan Itu adalah di tahun 2022 Dan sekarang ini dia sudah berada di atas disini Terjadi Golden Cross Apakah kita akan mengulang riwayat seperti di 2015 Ketika garis EMA kuning ini hanya sempat menyentuh ya di blue line disini Dan ternyata spike dia tinggi sekali kenaikannya di 2017-2018 sahabat Black Swan Lalu apakah dia akan terjadi pergerakan yang mirip-mirip Seperti di beberapa fase sebelumnya Kalau kita perhatikan di fase 2013 tersebut Kenaikan harga itu terjadi cepat sekali itu Dan pasca halving teman-teman Kemudian yang perbedaannya adalah di 2020 Itu agak telat dia disini terjadi kenaikannya Agak jauh dia dan itulah fase yang kita lihat pendek ya Di tahun 2021 Dan apakah di tahun 2024 ini Ini merupakan fase penting yang akan membuat Bitcoin ini Menembus ini bahkan dikatakan ya Sampai di level 97 ribu Merupakan target yang dalam range-nya si Bitcoin ke depan ini Menurut Titan Crypto disini Karena dia menarik ini bull flag yang terjadi sekarang ini Sahabat Black Swan dia melihat pergerakan dengan pola yang sama Semenjak Januari 2024 ini Bayangkan kita berada di level 30-an ribu Itu langsung spike sampai di Maret ini saja sampai berada di 70-an ribu Sahabat Black Swan Kemudian dia melihat disini bahwa pantulan ke depan ini akan bisa sampai ke 97 ribu Oke Dan yang terakhir untuk si Bitcoin disini Beritanya itu adalah dari Robert Kiyosaki Yang memprediksi bahwa di bulan September saja nanti itu harga per satu Bitcoin itu berada di 100k Di 100 ribu dolar per satu Bitcoin Bahkan dia berencana untuk membeli Bitcoin minggu ini sahabat Black Swan Ini tanggal berapa ini? 4 hari yang lalu beritanya disini Di minggu yang ini mungkin dia sudah beli ini Bitcoin ini Karena halving itu sudah sangat dekat Oleh karena itu Robert Kiyosaki kayaknya tidak mau ketinggalan kereta ini untuk membeli Dan sebelum kita menuju ke MemeCoin Ada satu update yang menarik disini yang ingin saya sampaikan kepada sahabat Black Swan Dan itu mengenai kerjasama ataupun ada dana yang masuk ya disini Lebih tepatnya itu ada dana yang diinjek ke dalam Web3 Gaming disini Dan dalam hal ini ada dua aset yang berperan penting sekali disini Yang pertama itu adalah Polygon dan Immutable Immutable dan Polygon ini akan mendapat suntikan sebesar 100 juta dolar Yang akan masuk ke dalam Web3 Gaming tersebut sahabat Black Swan Dan oleh karena itu saya melihat peluang yang luar biasa besar di dalam narasi GameFi disini Dan dalam hal ini Superverse ini kan sudah berpartner dia dengan Polygon dan Immutable Dan bahkan mereka mengumumkan disini bahwa Venture Capital disini Yang merupakan salah satu institusi besar Yang bernama King River Capital disini Akan menyuntikkan 100 juta dolar Kedalam kolaborasi mereka dengan tim-tim yang ada di Polygon, Immutable ataupun di Superverse Oke jadi ini merupakan salah satu berita yang hot untuk perkembangan GameFi ke depannya Jadi saya ucapkan selamat bertahan, selamat sabar untuk orang-orang yang menunggu Sahabat Black Swan yang menunggu perkembangan dari coin-coin GameFi di dalam buleran sekali ini Oke kemudian sahabat Black Swan mengenai MemeCoin disini Saya ingin menyampaikan bahwa ada semacam domino efek yang kemungkinan besar terjadi di dalam MemeCoin disini Gara-gara adanya Dogecoin Wells yang mempurchase 1,4 bilion 1,4 bilion Doge ini di dalam 2 minggu belakangan ini Dengan total 280 juta dolar Entah siapapun ini institusi ataupun entitas seperti apa yang membeli dengan harga yang sekarang ini untuk Dogecoin Tentu saja dia tidak ingin menjual Doge ini dalam waktu dekat-dekat ini Yang artinya mereka ini akan long di dalam si Dogecoin ini Dan efek domino dari Dogecoin ini akan berdampak kepada yang paling dekat dengan dia yakni Shiba Begitu juga dengan Baby Doge ataupun coin-coin yang bernarasi anjing yang meme sahabat Black Swan Dan kenapa saya katakan bahwa ini adalah penyelamat Ini saya perhatikan dari tweetnya si Vitalik Buterin disini What else could MemeCoins be? Jadi Vitalik disini melihat ya bahwa MemeCoin itu punya peluang untuk menarik perhatian terhadap projek-projek yang ada Terutama berkaitan dengan si coinnya itu Kayak kalau kita lihat ya di Solana Solana itu kan sudah murah transaksi cepat oleh karena itu banyak yang bikin meme coin di dalam jaringannya Solana Dan itu meningkatkan demand kepada Solana Karena banyak yang mau bikin meme disana atau ingin mempurchase meme Itulah kenapa Solana itu juga salah satu yang menyebabkan dia naik ini adalah Si meme coin yang ada di dalam jaringannya si Solana Dan kayaknya ETH juga akan seperti itu nih ke depannya Entah meme seperti apa yang akan mereka keluarkan nanti ini Ataukah mirip-mirip seperti yang terjadi dengan Siba di tahun 2021 tersebut sahabat Black Chuan Kemudian Evalence itu juga tidak mau ketinggalan dalam hal ini Karena dia mungkin belajar ya dari apa yang terjadi di Solana Oleh karena itu Evalence ini double downs on MemeCoins Dia mengumumkan 1 juta dolar liquidity mining incentive program Jadi ini juga sudah mensupport ini kepada si meme coin Dan berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi mengenai Solana Efeks dalam hal ini yang terjadi sedikit penurunan peminatan terhadap efeks ini sahabat Black Chuan Apakah dengan adanya MemeCoins ini bisa merescue Menyelamatkan harga si efeks dalam hal ini sahabat Black Chuan Jadi meskipun katanya itu jokes ya Kemudian spekulasi besar di MemeCoins itu Kalau kita melihat dari sudut pandang disini Mengenai antusiasme terhadap MemeCoins disini sahabat Black Chuan Ternyata dia positif sekali pengaruhnya terhadap koin-koin tersebut Seperti yang kita lihat di Ethereum di tahun 2021 Kemudian di 2024 ini di Solana Kemudian yang mengikuti sekarang ini Yang berusaha untuk menyuburkan narasi di dalam ekosistemnya dia Ini adalah si efeks Dan saya menunggu juga disini MemeCoins-MemeCoins seperti apa yang akan keluar dari projek-projek Seperti Ethereum ataupun efeks disini Jadi wajar kalau sekarang ini Saya melihat influencer-influencer di Twitter ya Dia sudah menyatakan bahwa Kalau saya punya 3% dari portfolio saya Kayaknya saya mau naikin nih jadi 5% atau bahkan 10% untuk MemeCoins Dan ketika MemeCoins ini sudah semakin masif ya teman-teman Itu pertanda yang saya bayangkan ya Dulu itu juga di 2021 MemeCoins ini mulai masif Itu pertanda bullruns ini betul-betul akan mulai tarik gas dia sahabat Black Chuan Dan memang di video ini saya tidak menyebutkan ya Atau tidak saya point out MemeCoins seperti apa Karena ada banyak sekali MemeCoins Tetapi dalam hal ini juga kita saling mengingatkan Kalau misalnya ada profit di MemeCoins Itu bisa kita alihkan ke aset-aset yang lebih stabil Misal ke Bitcoin ataupun ke Ethereum Atau bahkan ke Solana dan efek sahabat Black Chuan Karena saya tidak memandang sebelah mata juga Semua projek-projek di dalam kripto ini Asalkan kita tahu cara bermainnya Itu punya peluang untuk memberi kita profit yang besar sahabat Black Chuan Dan tidak terkecuali dengan MemeCoins seperti ini Dan apabila kalian punya MemeCoins yang ingin kalian pertahankan sampai setahun ke depan Coba tulis di kolom komentar Seperti apa MemeCoins yang sahabat Black Chuan koleksi Baik sahabat Black Chuan sekian video kali ini Kita ketemu lagi di update yang berikutnya In the meantime guys Let's enjoy the ride guys Salam Black Chuan Peace my friend Peace my friend